Dalam seminggu terakhir, dua kamera CCTV telah terpasang di areal belakang Tanjung Bersinar Park. Pemasangan kamera CCTV dilakukan untuk memantau lokasi yang sering dijadikan warga sebagai tempat menumpuk sampah sembarangan. Kepala Seksi Layanan E-Government, Diskom Info dan Statistik Tabalong, Muhammad Zainaini mengatakan, selain di lokasi ini, pemasangan CCTV juga akan dilakukan di sejumlah titik lain. Saat ini ada tiga area yang menjadi prioritas pemasangan CCTV, seperti di belakang Wisma Tamu Bersinar, Jalan Tanjung Selatan, dan Maluyung. Pemasangan CCTV di tiga titik tersebut akan dilakukan paling lambat di akhir Januari ini, karena ketiga titik tersebut menjadi lokasi yang dianggap perawan terjadi penumpukan sampah. Dari bagian dari Tabalong menuju Smart City, Jadi bukan hanya DLH yang memanfaatkan dari Smart City ini, tapi juga nanti semua kepentingan yang dilakukan oleh Pemka Tabalong dipasilitasi oleh SISTIP ini, baik-baiklah nanti pengamanan di taman-taman, atau juga segala macam nanti. Sudah aktif setiap satu minggu yang lalu. Sudah bisa diakses melalui mana saja? Sudah bisa diakses oleh dari DLH maupun dari kita, untuk sementara, tapi belum diorankan untuk umumnya, hanya untuk akses terbatas. Segera, karena kita juga bekerja untuk mengkoneksikan SKPD, puskesmas dan kecamatan, tapi itu masuk prioritas SISPENINPU untuk segera memasang titik-titik yang diminta oleh DLH tersebut. Zainaini menambahkan, pemasangan CCTV pemantau ini merupakan salah satu upaya Tabalong untuk menuju Smart City di tahun 2020, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dipantau secara real-time dan transparan. Norman Syah, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih telah menonton!